Just a thought Kayaknya Memang beneran ada yang bikin campaign ya Seolah Pemimpin itu jangan Yang tidak seagama dengan pemilih Pemimpin konteksnya disini diputer-puter Dicampur-campur dengan Pemimpinan umat gitu ya Orang Katolik Nggak akan dipimpin oleh Seorang Ustadz kan Orang Katolik Pasti milih Pastor Orang Muslim pasti milih Ustadz dan seterusnya Nah beda lagi dengan Namanya Direktur misalnya Direktur itu bukan pimpinan umat Dia pimpinan bisnis Gitu kan Agamanya tidak relevan Kemampuannya yang Menjadikan dia Atau juga Presiden, Gubernur, Menteri Wali kota, Bupati Dan lain sebagainya Gua harus milih Camat Katolik gitu Kalau dia nggak bisa kerja gimana Kalau dia korup gimana Beda banget jadi Bahwa Santri Pastur Pendeta Itu menjadi Pimpinan Agama Beda lagi dengan Pimpinan bisnis Pimpinan politik Pimpinan Yang lain sebagainya Itu apa ya Ada di pikiran gue Berapa hari ini Ya worry aja sih Nanti kita mau kemana Kesepakatannya sudah demokrasi Kan sudah jelas Di politik ya Jadi Mari melakukan itu Jangan capur-capur Segala macem Gue juga akan Bicara panjang-panjang Menentang ini Karena gue bukan Ahlinya Tapi Pemimpin agama Dengan pemimpin Politik Dan pemimpin bisnis Dan pemimpin Komunitas Dan lain sebagainya Itu Beda lagi gitu Jangan dicampur-baur Pengertiannya Kasian orang-orang yang Nggak ngerti Nanti Jadi salah dia Dan Ujung-ujungnya ini kan Kepentingan Pihak tertentu aja Gitu loh Kepentingan Ya Pihak-pihak yang Memang menggunakan Kemudahan Untuk memprovokasi orang Memobilisasi orang Mengajak orang Berbuat yang Diluar nalarnya Atas nama Agama It's Let's not do that It's It's bad Ini bisa mengorbankan Semua orang Yang tidak ada hubungannya Dengan Perebutan kuasaan ini Satu lagi yang perlu Sebenarnya Kenapa gue concern Agama dipolitisasi Gitu ya di Indonesia Indonesia Pengaruhnya di dunia global Akan semakin Besar Jika kita Kisru Kacau di dalam Ini Either kita Nggak menjadi besar Atau kita menjadi besar Tapi kita mengacau Gitu loh Keburukan yang bisa terjadi Jika kita Mempolitisasi agama Secara berlebihan Artinya Nggak mungkin Nggak sama sekali ya Tapi Berlebihan Dan Ini yang Gue lihat sekarang sih Gila jahat banget Jahat banget Negara seku Powerful Amerika pun Dengan di Salah satu colong presidennya Itu menggunakan Ras Agama Dan Hal-hal sejenisnya Operasi abun banget Gitu loh We're better than that Men Tadi ngeliat berita Negara dirugikan 260 triliun Karena pencurian ikan Dengan taunya Kita hilang segitu aja Sebenarnya sudah tahu Yang scale Ya pencuri dan koruptor Di negara ini Ngerugikan Itu baru satu sektor ya Belum sektor lainnya Gue merasa Ada harapan gitu Ada harapan baru yang Gue kira itu nggak ada Di Indonesia Pokoknya yaudahlah Salah Salah kelola Gue kira Itu nggak ada Tapi ternyata ada Ada Bu Susi Ada Presiden Jokowi Ada Wali Kota Risma Ada Bupati Dedi Ada Gubernur Ahok Daftar itu Makin panjang gitu kan Nah ada hope Tapi Kalau dikotorin Menggunakan Mengeksploit Rendahnya pendidikan masyarakat Pendidikan agama Yang mungkin kurang Kurang tepat gitu ya Gue nggak tahu ya Tapi yang tepat itu seperti apa Tapi Yang pasti kalau pendidikannya tepat Hasilnya nggak seperti sekarang gitu loh Jika kita salah Itu hope tadi Harapan Munculnya orang-orang seperti itu Yang memberi harapan Dan memberikan Kontribusi yang Moving forward Dan Paham Keadaan Di Indonesia itu Harusnya dikelola seperti apa Itu Semakin banyak Jangan sampai Mereka itu hancur Atau apa yang mereka sudah bangun Nanti Hilang gara-gara Segelintir orang Segelintir orang busuk Merajalela Jadi yang mengerti Yang peduli Sebaiknya speak up Diomongin Sekarang ada sosial media Media-media alternatif Kita connect dengan lebih banyak orang Dari banding dulu Maka speak up lah Jika melihat yang seperti ini Karena apa? Karena Kita punya harapan sebenarnya Tapi Harapan itu bisa hancur Dengan Eksploitasi Kekurangan-kekurangan kita sendiri Bukan Pengen jadi Orang yang lebih bijak Bukan pengen jadi orang yang lebih Lebih hebat Ya Concern aja Gue harus speak up Dan Lu juga harus speak up Oke Peace Peace out Oke Peace Peace Let's use this Oke Cheers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton